Oke kelas semuanya disini saya akan menjelaskan pembahasan soal PAT Matematika atau PAS genap ya Untuk matematika minat kelas 10 IPA Ini video yang ketiga Kemudian soalnya adalah soal lesai Bab yang kita bahas adalah bab logaritma Jadi soal PAT yang menjelaskan tentang logaritma Ini Jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B Maka tentukan nilai dari 4 log 15 Ini caranya ya 5 log 3 A kemudian 3 log 4 sama dengan B Ini ada angka yang sama 5 log 3, 3 log 4, 3 yang sama Kita kalikan dulu 5 log 3 dikali 3 log 4 Ini itu berarti sama dengan A dikali B Oke 3 nya sama Kalau perkalian gini bisa nyambung ya Jadi 5 log 4 Itu sama dengan A kali B, AB Nah Baru kita ke soalnya 4 log 15 Itu bisa berubah menjadi log 15 Per log 4 Nah untuk detailnya dari video yang lain Ini dikasih angka terserah Yang penting tidak negatif Tidak 0 Tidak 1 Itu ya Nah untuk menjawab soal ini Berarti karena angka-angkanya itu 5, 3 sama 4 Berarti diganti 5 Atau 3 atau 4 Terus pilih yang mana Dipilih salah satu itu Pasti jawabannya yang sama Tapi yang paling mudah Karena dia adalah 5 log 3 Ada 3 log 4 Kemudian ada 5 log 3 5 log 4 ya Nah kita mengacu ke 5 nya kan ada 2 ini Ada 5 log 3 Ada 3 log 4 Ada 5 log 4 5 log 4 itu AB Berarti kita ganti 5 aja Biar lebih mudah Atau saya contohkan nanti Kalau angkanya saya ganti selain 4 Misalkan 3 nanti Nah ini 5 log 15 Saya geser ke sini ya 15 itu 3 kali 5 Kemudian di bawah 5 log 4 biasa Yang atas 5 log 3 Dipecah ya Ditambah 5 log 5 per 5 log 4 5 log 4 sudah ada 5 log 3 itu A Ya Kemudian 5 log 5 itu 1 5 log 4 itu AB Sudah selesai Berarti 4 log 15 itu adalah A plus 1 per AB Itu kalau saya ganti 5 Nah ini saya push Kalau saya ganti 3 misalkan 3 Kalau maksud saya tadi ini Saya kasih angka 5 Sekarang kalau 3 Per 3 log 4 nya Nanti kan hasilnya sama ini Jadi ini 3 log 3 kali 5 Per 3 log 4 3 log 3 Ditambah 3 log 5 Per 3 log 4 3 log 3 itu 1 3 log 5 Ini 5 log 3 itu A Kalau kebalik ya Kalau kebalik 5 log 3 Satunya kok 3 log 5 Kalau 5 log 3 itu A Berarti 3 log 5 itu sama dengan 1 per A 3 log 5 sama dengan 1 per A Sama kayak gini Kalau misalkan 3 log 4 itu B Kalau 4 log 3 1 per B Berarti ini per Eh ditambah 1 per A Begini per 3 log 4 itu B Nah caranya begini Kalikan 1 Satunya dimondifikasi menjadi A per A Kenapa kok milih A Ini per A Biar enggak Pecahannya tumpuk-tumpuk Biasa gini ya A kali 1 sama dengan A A kali 1 per A 1 A kali B A B Sama hasilnya dengan ini A plus 1 per A B Makanya tadi saya bilang Lebih mudah menggunakan yang 5 Langsung ketemu Daripada yang ini Ini kan pecahan-pecahan Soal berikutnya Nomor 22 tentukan nilai dari 8 pangkat Ini ya 8 pangkat 4 log 25 Ini prinsipnya A Kalau ada A pangkat A log X Itu sama dengan X A dengan A log ini A nya sama Itu kita ambil yang belakangnya saja Yaitu sama dengan X 8 4 log 25 Kalau enggak sama Kita samakan 8 bisa menjadi 4 Ya Sulit berarti Maksudnya tidak ada 4 pangkat berapa 8 Daripada begitu Mending Dirubah menjadi Angka yang bisa sama Yaitu 2 8 itu 2 pangkat 3 4 itu 2 pangkat 2 25 Nah Ini ke depan Kalau ada A pangkat M Log X Itu sama dengan 1 per M Dikalikan A log X M Pangkatnya ini Kedepan menjadi 1 per M Beda cerita Kalau yang pangkatnya Di sini Misalkan N N kali A log X Kalau pangkatnya Yang dilogaritmakan Menjadi kali Ini Kalau yang pangkatnya Dibilangkan pokoknya Berarti menjadi 1 per Nah Ini berarti menjadi 2 pangkat 3 Tetap 2 yang ini Menjadi 1 per 2 Kali 2 Log 25 Nah Ini pangkat Kemudian dipangkatkan lagi Pangkatnya dikali Ini menjadi 3 kali setengah 3 kali setengah Itu sama dengan 3 per 2 Berarti Menjadi 2 pangkat 3 per 2 Kali 2 log 25 Nah Ini ke depan Sesuai dengan ini Maksudnya Maksudnya Dari depan ini Ke belakang Sini Dari mana ini N Terus ke sini Nah Menjadi X pangkat N Juga gitu Ini Berarti sama dengan 2 Pangkat 2 log 25 Pangkat 3 per 2 Nah Ini berarti Sudah sesuai dengan Aturan A pangkat A log X Sama dengan X 2 pangkat 2 log 25 Pangkat 3 per 2 Sama dengan 25 Pangkat 3 per 2 Nah Sama dengan Berapa 25 itu 5 kuadrat Pangkat lagi 3 per 2 Pangkat Pangkat lagi Pangkatnya dikali Berarti Menjadi 5 pangkat 3 Saya tulis di sini ya 5 pangkat 3 itu 125 5 kali 5 Kali 5 lagi 5 kali 5 25 Kali 5 lagi 100 25 Jadi jawaban ini adalah 125 Soal berikutnya Nomor 23 Tentukan nilai X Yang mempunyai persamaan A Kalau persamaan begini Berarti tinggal Sama-sama 3 log ya 3 log Ini 3 log Berarti 6 X Plus 3 Itu sama dengan 2 X Plus 15 Berarti 6 X Min 2 X Sama dengan 15 Min 3 3 ke sana 4 X Sama dengan 12 Berarti X Sama dengan 12 Bagi 4 3 Nah kalau kita cek ya X nya kita masukkan Di sini 6 kali 3 Tambah 6 kali 3 itu 18 Tambah 3 21 Positif Berarti memenuhi Kemudian kalau disini juga 2 kali 3 6 Ditambah 15 21 21 Memenuhi juga Nah kalau hasilnya negatif Itu X nya tidak memenuhi Tapi kalau hasilnya positif Dia memenuhi X1 itu memenuhi Kalau 0 Tidak memenuhi Oke Berarti jawabannya adalah X sama dengan 3 Nomor 24 Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Nah kalau gini Saya tulis dulu ya Eh 2 log ya Nah ini kali 1 Satunya kita modifikasi Kita ubah menjadi Sesuai dengan log nya Yaitu 2 log 2 Kalau disini 3 Ini menjadi 3 log 3 Menyesuaikan Kalau disini 4 Berarti 4 log 4 Dan seterusnya Menyesuaikan Kalau disini 2 Berarti ini 2 log 2 Baru 3 nya ke sini Nah Berarti 2 log 5 X Min 12 Sama dengan 2 log 2 pangkat 3 Nah sudah 2 pangkat 3 itu 8 Berarti 5 X Min 12 Sama dengan 8 5 X Sama dengan 8 ditambah 12 20 Berarti X Sama dengan 4 Itu jawabannya X nya kalau kita ganti 4 kan Memenuhi juga Ini 5 kali 4 20 ya 20 min 12 8 Yang memenuhi juga Oke X sama dengan 4 Itu jawabannya Soal terakhir Untuk Ini logaritma Oh sudah sama 3 log 3 log Berarti 2 X Kuadrat Min X Min 3 Itu Sama dengan X plus 9 2 X Kuadrat Min X Min 3 X nya Saya pindah ke kiri Menjadi min X 9 nya Menjadi min 9 Sama dengan 0 Min X Min X Min 2 X Min 3 Min 9 Min 12 Kalau kebetulan Bisa dibagi 2 Saya bagi 2 Semuanya Menjadi X kuadrat Min X Min 6 Kita faktorkan Dikalikan dia Min 6 Dijumlahkan Min 1 Berarti Min 3 Plus 2 Berarti X sama dengan 3 X sama dengan Min 2 Kalau Min 2 Disini Masih menuhi juga Min 2 plus 9 Itu positif 7 3 juga 3 tambah 9 12 positif juga Berarti Dua-duanya Memenuhi Berarti Jawabannya X sama dengan Min 2 X sama dengan 3 Caranya seperti itu Demikian Pembahasan Soal PAT Atau PAS Genap Matematika Peminatan Ini video yang Ketiga Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan Di kolom komentar Terima kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih